Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama mengingat kembali tentang prinsip yang ada dalam syariat kita, yaitu tentang menjaga lisan. Saya akan kutipkan dua ayat dari suat of ayat 17 dan 18. Ingatlah, ketika dua malaikat mencatat pebuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu mencatat. Dua ayat ini, suat of ayat 17 dan 18 mengingatkan kepada kita semua untuk sekali lagi kita jaga lisan kita, kita jaga mulut kita. Karena setiap yang terucap dari lisan kita selalu dicatat. Ingat, Allah sebut dalam Al-Quran Silahkan, Anda mau merahasiakan ucapan Anda. Bisik-bisik di belakang, ngomong di belakang, silahkan. Atau awij-harubih, atau Anda akan bertemu serang atas ucapan Anda. Tapi semuanya diketahui oleh Allah dengan sangat jelas. Semua diketahui oleh Allah dengan sangat detail. Jadi tidak ada tempat bagi kita untuk menyembunyikan kata-kata. Kita semua paham bahwa manusia bisa saja bohong. Manusia bisa saja mengucapkan sesuatu tidak jujur. Tetapi Bapak-Ibu, tahukah kita semua? Bahwa kalau kita bohong, kalau kita menyembunyikan ucapan, sampai saat ini belum terbuka, bukan karena kita hebat menyembunyikan kebenaran. Bukan. Bukan karena kita hebat menyembunyikan kebohongan. Bukan itu. Hanya satu. Karena Allah belum memberikan kepada orang lain pengetahuan tentang kebohongan kita. Oleh karena itu, Bapak-Ibu, mari lisat ini kita jaga. Ada satu ungkapan yang diakini betul oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah tentang iman. Jadi iman didefinisikan sebagai tasdifun bilqalbi, keyakinan dengan hati, membenalkan dengan hati, mempercayai dengan hati, dan wakaw lun pil lisan, diucapkan dengan lisan. Nah ternyata di sini ada lisan. Diucapkan dengan lisan, wa'amalun bil'alkan, dan dilakukan dengan anggota badan atau anggota tubuh orang tersebut. Jadi Bapak-Ibu, ternyata lisan kita itu juga bisa menjadi indikasi tingkat keimanan kita. Kalau iman kita baik, kalau kita imannya benar, maka lisan kita cenderung benar. Kalau kita benar, maka lisan kita cenderung jujur. Rasulullah sangat tidak suka terhadap orang yang bermuka dua. Ngomong di depannya nampak indah, tapi di belakangnya dia selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan ini bisa terjadi pada kita, wabil khusus kepada segeda pimpinan. Ya, wabil khusus kepada segeda pimpinan. Bisa jadi kita punya mental munafik, lisan kita baik di depannya, tetapi di belakangnya sesungguhnya kita benci, kita celek. Maka sifat-sifat yang seperti itu, monggo kita hilangkan, karena apapun yang kita lakukan, yang kita ucapkan, sudah terekam oleh Malaikat Orkib dan Atif, Malaikat Pengawas, yang semuanya itu akan dibuka pada saatnya. Akan diberikan kepada orang lain pada saatnya, jika Allah bergerak. Bapak-Ibu hadirin hadirat rahmatullah. Pada poin pertama, saya ingin mengajak kita untuk menjaga lisan kita, karena ternyata manusia selamat dengan lisan-nya, dan manusia bisa celaka dengan lisan-nya. Kita kasih contoh. Orang karena dia mengucapkan, Barang siapa yang akhir ucapannya adalah Maka dia akan masuk surga. Ini risan. Risan kita. Dan hanya orang-orang yang diberkai oleh Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang bisa mengatakan La ilaha illallah yang menjelang ajal, menjelang sakalatul maut. Itu ma'unah, pertolongan dari Allah. Tidak ada yang bisa. Nah, kalau lisan kita, selama hidup ini dibuat untuk senantiasa bohong, kita sombong, maka kemungkinan ucapan itu sangat kecil. Dan seandainya, seandainya, ucapan itu pun muncul, maka belum tentu diterima oleh Allah. Ada satu diskusi menarik di kalangan ulama ahli tafsir, ketika membahas tentang kematian Fir'aun. Jadi, Bapak-Ibu, di dalam Al-Quran, Allah sebutkan bahwa Fir'aun itu sebelum mati, dia sempat mengucapkan, Ini ucapan Fir'aun. Saya percaya, saya beriman, kepada apa yang diimani, yang diyakini oleh Bani Israel. Jadi, kalimah yang di ucapkan oleh Fir'aun pada akhir hayatnya, ternyata adalah kalimah yang mengindikasikan Tauhid. Jadi, Fir'aun itu ucapan terakhirnya, aman tuh, saya beriman, dengan apa yang diyakini, dengan apa yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk golongan orang Muslim. Itu pengakuan Fir'aun. Tetapi, apa yang disampaikan oleh Allah? Ini karena sikap selama ini, lisannya pernah mengucapkan kebaikan pada saat itu. Al-Ana, apakah saat ini, lisanmu mengucapkan kebaikan? Apakah saat ini, lisanmu mengucapkan kebenaran? sedangkan sebelumnya, kamu senantiasa, bermaksiat berhaga kepada Allah. Apa pelajarannya bagi kita, Bapak? Apa pelajarannya? Kalau selama ini, lisan kita suka bohong. Kalau selama ini, lisan kita suka, mengatakan hal-hal yang tidak benar. Maka, jangan-jangan. Ada sebagian yang nasibnya, seperti, dia berusaha mengucapkan kalimah-kalimah Tauhid, di akhir hayatnya. Padahal Rasulullah sudah menjamin, siapa yang akhir ucapannya, la'ilaha illallah masuk surga. Tetapi, ditolak oleh Allah. Kenapa ditolak? Karena selama ini, lisannya tidak menunjukkan, bahwa dia adalah lisan yang berdua baik. Lisan yang senantiasa, mengucapkan kebenaran dan kebaikan. Itu syahadah. Jadi, orang masuk surga, karena syahadah. Orang masuk surga, karena ucapan, la'ilaha illallah. Dan siapa yang membiasakan diri, mengucapkan, la'ilaha illallah, tiap hari dia baca, menyebut asma Allah, maka insya Allah, di lisan ini, dengan barakah kebiasaan tersebut, Allah akan menolong dia, ketika dia menjelang wafatnya. Yang kedua, Bapak-Ibu, kita bicara tentang, bagaimana orang bisa selamat, tulisannya. Rasulullah menyampaikan dalam satu hadis, pernah saya bahas sebelumnya, Ibra'ul-Quran, fa'innahu ya'ti ya'umal-qiyamati syafi'an, li'as-harif. Ternyata lisan kita itu, bisa digunakan untuk membaca Al-Quran. Ibra'ul-Quran, bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti ya'umal-qiyamati syafi'an, karena sesungguhnya, Al-Quran akan menjadi pembela, penolong, pengacara, bagi yang biasa membacanya. Apakah kita sudah membaca Al-Quran hari ini, Bapak-Ibu? Berapa ayat yang sudah kita baca? Coba kita bandingkan antara bacaan Al-Quran kita, dengan bacaan WA kita. Coba kita bandingkan, bacaan Al-Quran kita, dengan bacaan-bacaan yang lain. Padahal Rasulullah menyampaikan, membaca Al-Quran itu pahalanya besar, bisa menyelamatkan manusia di akhirat, bisa memberi ketenangan jiwa di dunia ini, tetapi sebagian manusia lupa membaca Al-Quran. Kalau di Universitas Islam Sultan Agung, kemudian ada program membaca Al-Quran, itu program yang sangat luar biasa. Itu perlu diteruskan, perlu dilanjutkan, jangan sampai kesibukan kita, walaupun kesibukan kita itu mendidik sesuatu yang baik. Kesibukan kita adalah mengajarkan kebaikan kepada orang, tapi ada satu hal, jangan pernah melupakan membaca Al-Quran. Kalau kita belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, maka upayalah membaca Al-Quran mujawat, mengikuti kaidah-kaidah bajuid. Kita tahsinkan bacaan Al-Quran lirah, syukur-syukur kalau kita mampu menghapal sebagian ayat, atau sebagian surat, apalagi surat yang penting. Suatu saat ada seseorang cerita kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, saya mengadakan perjalanan di waktu malam. Kemudian saya membangun tenda, dan di tenda itu ternyata malam-malam ada orang yang membaca surat Al-Mulek. Lalu kemudian orang itu bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, bagaimana dengan keadaan orang tersebut yang membaca surat Al-Mulek, bahkan di samping kuburan. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, itu adalah Al-Munjiyat, itu adalah penyelamat. Maka Bapak Ibu, kemudian para ulama menyampaikan atas dasar hadis yang diceritakan tadi, bahwa barang siapa yang menghapal surat Al-Mulek, 30 ayat, maka Allah akan selamatkan dia dari segala fitnah dan ujian yang ada di kita. Nah, ini lisan Bapak Ibu, lisan. Ketika lisan kita membiasakan membaca Al-Quran, syukur-syukur kita menghapal. Jadi Bapak Ibu yang sepuh, Bapak Ibu mungkin yang tidak punya kesempatan menghapal banyak, paling tidak hapalkanlah surat Al-Mulek. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu. Ketika umur sudah tua, penglihatan sudah mulai buran, kesehatan sudah mulai menurun, setengah sudah dikurangi oleh Allah, kita nyadar jadwal umur kita mungkin tidak banyak, maka Al-Quran adalah solusi bagi kita untuk menghadapi kematian yang bisa saja datang kapanpun menghampir kita. Ingat kata Allah, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ اللَّذِي تَفِيرُونَ مِنْهُ وَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ Katakan Wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian senantiasa menghindar daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan datang kepada kalian. Nah, apa yang bisa menjadi penyelamat kita? Salah satunya adalah dengan membiasakan diri, dengan membaca Al-Quran. Maka Bapak-Ibu, yang kedua, mari basah ilisan kita dengan membaca Al-Quran. Sebisa kita. Sebisa kita. Bahkan saya pribadi, Bapak-Ibu, saya itu membaca hadis, saya membaca hadis, ada ucapan dari Rasulullah yang menyampaikan bahwa siapa yang membaca Ida Ja'anasyur Wahi, surat Anasyur. Siapa yang membaca Azal Zalah, Ida Zulzilatil Al-Duzil Zalah. Siapa yang membaca kuliah Ayuhal Khafiun, Al-Khafiun. Tiga itu satu surat dihitung sama dengan sepe-empat Al-Quran. Maka Bapak-Ibu, di dalam perjalanan, mungkin longgar-longgar waktu kita, mari, lisan ini kita ucapkan bacaan-bacaan Al-Quran. Paling tidak yang tadi. Atau mungkin di surat Al-Ikhlas, Suluwa menyampaikan, satu kali bacaan surat Al-Ikhlas sama dengan sepertiga bacaan Al-Quran. Artinya Bapak-Ibu, kita mari berusaha untuk membaca Al-Quran karena memang lisan kita, kita jaga dengan membaca Al-Quran. Yang ketiga Bapak-Ibu, istighfar. Kita lihat banyak bencana, musibah, azab yang diturunkan oleh Allah kepada sebagian umat manusia. Allah sampaikan, ayo jaga lisan kita dengan istighfar, meminta ampun kepada Allah, meminta maaf kepada Allah atas kesalahan kita. Rasulullah tiap hari minimal 70 kali, beliau minta maaf kepada Allah. Seorang pemimpin, ikutilah apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Secara vertikal, dia berusaha untuk minta ampun kepada Allah. Secara horizontal, se-level, dia akan berusaha meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang ada. Terus kemudian di bawahnya, dia berusaha untuk mampu dan mau meminta maaf. Bahkan Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. pun diajarkan minta maaf kepada istrinya. Rasulullah s.a.w. diajarkan untuk minta maaf kepada orang yang di bawahnya. Rasulullah s.a.w. diajarkan untuk senantiasa memperhatikan orang yang ada di bawahnya. Itulah Rasulullah s.a.w. dengan cara memperbanyak minta maaf kepada orang lain, meminta ampun kepada Allah, dan mengucapkan kata-kata istighfar. Astaghfirullah s.a.w. Astaghfirullah s.a.w. Astaghfirullah s.a.w. dan seterusnya. Bapak-Ibu hadirin hadirat rahimah kumullah. Itu tadi cara kita menjaga lisan agar lisan ini tidak melakukan aktivitas yang lain. Nah, lalu apa yang perlu kita jaga? Karena lisan kita dipantau oleh Allah sedemikian ketat, yang gelap, yang terang semuanya dilihat oleh Allah. Maka ada hal-hal yang perlu kita jaga, Bapak-Ibu. Yang pertama, apa yang perlu kita jaga dari lisan kita? Mengumpat dan mencelah, Bapak-Ibu. Celaka bagi orang yang suka mengumpat, dan mencelah. Kita hafal insya Allah surat al-humazah. Siapa yang mengumpat, siapa yang mencelah? Dialah yang mengatakan kata-kata kasar, mengatakan kata-kata yang tidak benar, menyakitkan hati orang lain. walaupun kontennya benar, Bapak-Ibu. Mohon maaf. Walaupun kontennya benar, kata-kata itu benar. Dilihat dari isinya benar. Tapi kalau disampaikan dengan humazah, dengan celahan, maka Allah justru mencelah orang tersebut. Celaka kalian yang humazah dan humazah. maka Bapak-Ibu sikap kritis harus dibangun, tapi mencelah jalan, mengumpat jalan. Ini cara kita menjaga tulisan. Ingat, setiap umpatan, atau bahkan doa, Bapak-Ibu. Doa yang disampaikan oleh seseorang dan berupa umpatan, maka dia akan kembali kepada dirinya, kecuali doa Rasulullah. Nah, kalau doa Rasulullah beda Bapak-Ibu. Dulu ada anak kecil, putrinya Ummu Sulem. Jadi Ummu Sulem itu punya anak-anak kecil, Ummu Sulem itu ibunya Anas Bin Malik, dia itu punya anak kecil. Nah, suatu saat ketemu Rasulullah. Lalu ketika Ummu Sulem ketemu ketika anak tersebut ketemu Rasulullah, dia diberita oleh Rasulullah, kamu itu enggak bisa dewasa. Kamu itu enggak bisa dewasa. Kamu enggak bisa berpikir bagus. Maka anak kecil tersebut pulang, nangis dihadapan ibunya. Wahai Ibunda, sesungguhnya Rasulullah mendoakanku dengan doa yang jelek. Rasulullah mendoakanku dengan doa yang begini dan begini. Saya takut dan saya khawatir ya Ibunda. Lalu Ummu Sulem kemudian soan kepada Rasulullah. Ditanya sama Rasulullah, Wahai Ummu Sulem, ada apa kamu datang ke sini? Lalu Ummu Sulem menjawab, Ya Rasulullah, apa benar apa yang dikatakan anak saya ini? Anak saya mengatakan bahwa engkau mendoakan jelek untuk anak saya, kata Ummu Sulem. Lalu Rasulullah tersenyum. Rasulullah tersenyum. kemudian Rasulullah menyampaikan, apakah kamu tidak tahu tentang perjanjian saya dengan Allah? Apa itu Ya Rasulullah Allah? Saya sudah mengajakan perjanjian dengan Allah. Saya sudah membuat persyaratan dengan Allah. Ya Ibu, Ya Allah, jika ada orang yang saya dolin. Ya Allah, jika ada orang yang saya sakiti. Ya Allah, jika ada orang yang saya hukum, Ya Allah, apabila ada orang yang saya hukum, dia keliru. Loh, Rasulullah saja mengatakan, Ya Allah, jika saya hukum, dia keliru. Karena Rasulullah itu memandang sesuatu dengan pandangan mata. Bukan dengan pandangan raib. Rasulullah nyadar bahwa keputusan saya, hakikatnya bisa salah makna. Hakikatnya, hakikatnya salah makna. Berarti hakikatnya itu artinya begini, yang di dalam, yang di dalam, hakikatnya ada begitu. Tapi Rasulullah memutuskan berdasarkan apa yang yang dohil. Nah nunahku mu bil dohil, Maka Rasulullah, dan ini hadis soheh muslim. Pandangan bisa cek di hadis soheh muslim tentang berita ini. Ya Allah, apabila saya begini, saya bisa marah sebagaimana marahnya manusia. Maka perjanjian saya dengan Allah, kata Rasulullah kepada Umusulim. Kata Rasulullah kepada Umusulim, itu akan menjadi kafarah, menjadi pelebur dosa, dan menjadi rahmat dari Allah. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, itu hanya untuk Rasulullah. Hanya untuk Rasulullah. Kalau Rasulullah membully orang, kalau Rasulullah melakukan ini dan itu, kemudian dianggap, maaf, dianggap, saya garis bawahi lagi, dianggap oleh orang tadi, termasuk oleh anaknya Umusulim, sebagai sesuatu yang tidak pas, maka sesungguhnya itu adalah rahmat bagi orang yang diduani oleh Rasulullah dengan doa yang tidak pas. Jadi Bapak Ibu, bagi kita, sekali lagi, bahwa Rasulullah pernah diriwayatkan begitu di hati soheh muslim, bahkan itu hadis menjadi pedibatan kalangan ulama, apakah iya ini hati soheh muslim ini soheh? Kenapa? Rasulullah digambarkan, mendoakan jelek kepada orang lain, padahal di hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan, saya bukanlah orang yang suka marah, saya bukanlah orang yang suka melaknak, tapi kenapa di hadis ini begitu? Ternyata penjelasannya adalah, siapa yang diduakan jelek oleh Rasulullah padahal dia mu'min, siapa yang diduakan sesuatu yang tidak tepat untuk dirinya, maka dia sesungguhnya sedang mendapat ampunan dari Allah dan rahmat itu yang yang kadang perlu kita paham. Nah, jadi begini, Rasulullah mendoakan seperti itu, kita sebagai mu'min, jaga lisan kita, jangan mudah mendoakan dan melaknat orang lain, mencelah, mencaci mati, mengumpat, dan sebagainya. Karena itu termasuk lisan yang akan menggerakkan kita menuju kehancuran dan kebinasaran. hati-hati ketika sebagian kita saling bersaing, sebagian kita pengen mendapatkan sesuatu, maka lisan mencelah ini kadang tidak bisa dibendung, Bapak Ibu. Mencelah orang lain, menghasut, dan setelahnya kadang tidak bisa dibendung. Padahal Bapak Ibu, kalau lisan kita ini sudah tidak bisa dibendung, yang muncul adalah kemaksiatan, yang muncul adalah keugian, keugian bagi pengucapnya, bukan bagi yang diucapkan. Jadi, cara pandang kita adalah, ketika kita mengumpat, mencelah orang lain, bukan orang lain yang rugi, tapi kita yang rugi. Nah, inilah Bapak Ibu yang perlu kita lakukan. Jadi, jangan mengumpat dan mencelah. Yang berikutnya, Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang sangat terkenal di kitab Al-Fa'in Nawawi. Di situ, Rasulullah menyampaikan, Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayon awli yasmud. Dalam siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan yang baik, ucapkan yang benar, atau diem. Jadi, Bapak Ibu, masalah di sini paling banyak karena orang gotoh ngomong. Orang yang tidak punya kompetensi, dia bicara. Kadang tidak tahu, tetapi sok tahu. Ini yang jadi masalah. Jadi masalah begitu. Jadi, subhanakala ilmalana ilma al-lam tanah. Saring diranggal oleh sebagian umat manusia. Bahas suci engkau ya Allah, sesungguhnya saya tidak mengetahui kecuali apa yang engkau ajarkan kepada saya. Kita itu sering upset Bapak Ibu. Kalau umpamanya saya, saya itu tidak paham tentang ilmu bond, tentang nuclear, saya tidak paham. Kenapa saya harus berbicara tentang itu kalau saya tidak punya kompetensi. Kalau saya tidak paham tentang seluk-buluk ilmu kedokteran, kenapa saya harus berbicara tentang itu. Nah inilah dawahnya Rasulullah jagalah lisan dengan ucapkan yang benar atau diem. Atau diem. Jadi ucapkan yang kita tahu. Ucapkan yang kita tahu. Kalau kita tidak tahu lebih baik dia. Apa dikira Rasulullah itu tukang ngomong? Tidak. Apa dikira Abu Bakar itu tukang ngomong? Tidak. beliau ngomong, beliau ngendikan, beliau cerita, sesuatu yang beliau pahami. Kalau tidak paham, beliau mendengar. Jadi beliau mendengar. Oh ini saya belum paham. berkata itu 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 berkata bertanya pada ahli ilmu jika kita tidak tahu. Kalau kita bicara agama bertanya pada para ulama. Kalau memang berbicara tentang kesehatan bertanya kepada ahli kesehatan. Kalau bicara tentang bangunan tanya kepada ahli bangunan. Jangan kebalik-balik. Nah bagi kita yang kebetulan tidak tahu kok dia mengetahui. Ya kalau jujur lah adri saya tidak tahu. Suatu tempat jadi di sebuah pesantren itu ada manhaj tapi manhaj lah adri jadi semua siswanya semua sandrenya dilarang ngomong kecuali dia paham betul. Apa yang dia omongan. Apalagi ngomong dihadapan orang baik. Kalau dia tidak memahami tidak boleh. Nah ini sebenarnya mempraktikan apa yang disampaikan Rasulullah dalam siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir ucapkan yang benar ucapkan yang baik atau diem. Ternyata diem itu susah kita itu kalau sudah sok tahu itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Jadi ini cara kita menjaga lisan agar lisan kita tidak menjelumuskan kita ke dalam neraka. Baik neraka dunia berupa kehancuran karir kita, kehancuran kehormatan kita, kehancuran harga diri kita, kehancuran rumah tangga kita adalah dengan ucapkan yang benar atau diam. Jadi diam terhadap sesuatu yang kita tidak tahu itu lebih baik daripada ngomong sesuatu yang sesungguhnya kita tidak tahu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana cara kita menjaga lisan agar kita diselamatkan oleh Allah, janganlah kita suka bergohong. Ini kalimat banyak diucapkan, tetapi kita sendiri kadang susah untuk mengatakan. Mari kita jauhi dari kata-kata bohong. pedagang yang baik adalah pedagang yang butuh. Pejabat yang baik adalah pejabat yang butuh. Bohong itu apa? Yang ngomong sesuatu tidak sesuai kenyataan. Putih itu bohong. Nilai T6 dikatakan 8 itu bohong. Artinya sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau dalam bahasa usul tike orang yang mengucapkan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan itu jahil orang budu. Maka Bapak Ibu mengolah pulau jendengan memang yang namanya lisan itu ya lidah tidak berdulang kita kadang karena emosi karena apa karena kepentingan kita jadi bohong. itulah kita ucapkan diri kita sesuai apa adanya tidak usah mencari pujian di mana-mana tidak usah mencari ini dan itu tetap hanya dengan kebohongan. Ingat kebohongan pasti akan dibungkar oleh Allah. Tidak ada kebohongan yang tidak dibungkar mungkin tidak dan orang yang sangat sakit itu ketika dia tidak punya power dia tidak punya perkuatan lalu dihancurkan oleh Allah dengan kebohongan yang pernah dia lakukan sakit luar biasa Bapak Ibu. Orang udah tua udah saatnya menikmati hari tua dengan baik tapi karena dulu bukan bohong dibuka airnya oleh Allah kebohongan itu habis binasa orang tersebut harga diri tidak ada di sisi keluarga dia tidak ada kebaikannya di masyarakat dia juga dicelang Masya Allah Naudulillah Maka Bapak Ibu hati-hati dengan kita mongroh kalau kita masih sering berbohong kurangi sopor burang sejauh-jauhnya kebiasaan berbohongan kita. Itulah Bapak Ibu penjelasan berkaitan dengan kutipan ayat surat ayat 17 dan 18 yang intinya bahwa ayo hati-hati menjaga lisan menjaga ucapan baik yang tersembunyi maupun yang kelihatan baik dihadapan maupun ketika kita hanya berdua dengan teman kita perkataan-perkataan rahasia itu semua harus kita jaga karena itu akan kembali kepada kita semua semoga Allah senantiasa menguatkan lisan kita untuk senantiasa banyak berpikir menyebut asma Allah baca Quran sholawat dan sebagainya menjauhkan kita dari lisan-lisan yang selek lisan-lisan yang jauh dari kebaikan amin ya Allah saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terima kasih kurang lebihnya mohon maaf jadi Bapak Ibu monggo kita berdoa kepada Allah yang pertama semoga kita senantiasa dan tetap iman Islam kesehatan kegibaran semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang semoga Allah jadikan putri kita jadi putri yang sholih Allah kasih kita jadi yang halal dan balkah semoga diberkai oleh Allah disukseskan oleh Allah diberikan kejajaan diberikan kemudahan segala urusan dan semua dari kita semoga dijaga lisan dari hal-hal yang tidak benar dan pada akhirnya nanti ketika kita mati kita dalam keadaan khusus amin ya wabarakatuh amin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ari sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ufir lana zunubana wa liwadibina wa hamdun tamar kawna shira Allahumma inna nas'aluka imanam kamila wa yakinam syafiqah wa ilman na bi'a wa amalang Allahumma inna ala dikrika wa syukrika wa husmi ibadatik rabbana abina minladun kawahma wahayyilana min amrina ushadana abina fi dunya hasana wa fil akhir bihasana wa dina azabanna subhanak Allahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfir wa aduk ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi wa bi'ala terima kasih orang lebih yang mohon maaf wal aku mimpun assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh